Halo guys, berjumpa lagi dengan channel MikroTik Indonesia, kali ini dengan saya Sulih Tio Adi kali ini saya akan menginformasikan bahwa MikroTik sudah merilis aplikasi baru yang namanya adalah Mobile App Mobile App merupakan aplikasi yang bisa digunakan untuk meremote Router MikroTik menggunakan perangkat mobile seperti smartphone yang nanti bisa diinstal di operating system seperti Android dan juga iOS kemudian untuk Mobile App ini sebetulnya sudah lama dikembangkan, kalau kita kenal istilah Tick App jadi kalau Tick App itu merupakan rilis kandidat untuk aplikasi ini kemudian untuk rilis resmi atau full rilis diberi nama Mobile App ini bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru tetap bersama kami di MikroTik Tutorial aplikasi ini cukup membantu kita sebagai teknisi kalau kita kebetulan pas di luar kantor dan ingin meremote Router kita yang ada di kantor dan kita cuma membawa perangkat smartphone jadi kita bisa install aplikasi Mobile App sebagai alat bantu kita membuat remote Router tersebut disini kita akan coba untuk download aplikasi Mobile App di Android dan juga di iOS untuk di Android sendiri kita bisa mendapatkan aplikasi ini di Playstore kita tinggal klik di Playstore kemudian searching untuk aplikasinya misalnya aplikasi MikroTik kita ketikkan di sini MikroTik nanti ada aplikasi tampilan untuk Mobile App ini kalau sudah di install nanti kita akan coba buka aplikasinya dan kita lihat disini kalau misalnya kita bandingkan secara tampilan utama disini kalau kita bandingkan dengan Winbox itu kurang lebih sama disini juga ada login kita diharuskan untuk memasukkan IP Address, Username dan juga Password kemudian sebelah kanannya ini ada Save kemudian sebelah kanannya itu ada Discover nah Discover ini kalau di Android itu ada di Neckboard jadi kita bisa melihat informasi router-router yang terkoneksi yang akan kita remote nanti bisa kita lihat di Discover disini kemudian untuk Discover ini kita bisa klik salah satu nanti akan ditampilkan pilihan apakah kita nanti untuk terkoneksi nya itu menggunakan MAC Address atau IP Address kemudian disini kita akan coba untuk remote salah satu router misalnya router disini Rp951 disini kita bisa manual ketiknya kita masukkan IP nya berapa kemudian username dan password nya apa kalau sudah di klik connect nah disini di tampilan utama kalau sudah login kita bisa melihat informasi dari routernya contoh di paling atas itu ada informasi router seri nya apa kemudian identitas routernya apa kemudian versi dari router yang dipakai itu versi berapa nanti akan kelihatan disitu di bawahnya itu ada informasi mengenai resource hardware dari routernya seperti load CPU nya kemudian memory atau RAM dan juga Uptime selanjutnya di bawahnya ini ada informasi untuk koneksi internet disini kita bisa melihat untuk internet nya itu menggunakan gateway di interface berapa dan IP yang ada di interface tersebut dan IP nya berapa di bawahnya juga kita ditampilkan informasi untuk upload dan juga download beserta grafiknya di bawahnya ada menu kit control dan di bawahnya lagi ada settingan-settingan lain kalau kita cek di address setting disini ada reset konfigurasi, ada reboot dan juga ada chain password untuk mengganti password username admin kemudian untuk menu-menu yang lain kita bisa lihat di tampilan atau klik tombol yang ada di pojok kanan atas kita klik saja nanti disitu akan ditampilkan banyak menu seperti halnya kalau kita akses menggunakan Winbox atau juga Wavix untuk menu nya sama seperti Capsman kemudian ada juga wireless, ada interface, ada PPP, ada switch, ada bridge dan juga lain-lain disini kita akan coba untuk konfigurasi router kita misalnya kita akan konfigurasi basic config kita bisa tambahkan IP untuk cara penambahnya juga sama kita cari menu IP disini kemudian klik address disini kita tambahkan IP baru, klik tombol plus kemudian di isikan IP nya berapa misalnya 192.168.5.1 kita klik tombol plus kemudian 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 untuk interface nya kita bisa pilih pakai interface yang mana disini kalau misalnya kita sudah setting IP kita juga bisa melihat list nya daftar IP yang sudah kita setting dan untuk konfigurasi yang lain seperti Default Route itu kita bisa setting di menu IP di menu IP kemudian Route untuk langkah-langkah nya juga sama kemudian kita pilih disini Route kita isikan untuk Default Route nya tujuannya kemana, Gateway nya pakai Gateway berapa selanjutnya kita akan coba untuk install aplikasi mobile app di iOS jadi Apple untuk Apple atau iOS kita bisa mendapatkan aplikasi nya di App Store kita tinggal klik App Store kemudian di search disitu misalnya ketikkan kata kuncinya MikroTik nanti disitu akan tampil icon MikroTik berwarna merah kita pilih disitu misalnya kalau sudah terinstall nanti kita bisa buka aplikasi nya dan kita lihat apakah ada perbedaan dengan Android dan ternyata untuk tampilan di halaman login nya itu tidak ada bedanya kalau kita bandingkan dengan Android ada login, ada save dan juga ada discover kemudian kita coba login ke salah satu perangkat disini yang muncul di discover kemudian kita isikan username nya apa, password nya apa disini kita akan coba untuk menggunakan aplikasi mobile app yang ada di iOS kalau kita lihat secara tampilan itu tidak ada bedanya cuma di Android itu tampilannya lebih banyak sedangkan di iOS itu lebih simple contohnya disini kalau kita bandingkan untuk Android itu ditampilkan secara grafik untuk informasi link internetnya sedangkan kalau di iOS itu hanya Gateway dan juga IP Address yang terpasang di ether internetnya seperti kit control kalau di Android itu ditambahkan sedangkan di iOS itu tidak ditampilkan seperti itu kemudian di under setting kalau kita cek juga sama tidak ada perbedaan seperti reset konfigurasi, reboot dan juga chain password juga ada kemudian kalau kita lihat di menu yang lain antara iOS dan Android kurang lebih tidak ada bedanya hanya saja kalau di iOS untuk menu New Terminal itu tidak ada sedangkan kalau di Android itu kita bisa pilih atau kita bisa setting atau juga kalau kita ingin monitoring pakai New Terminal itu sudah ditambahkan menu kalau di iOS ini belum ada untuk terminal misal untuk pengetesan Ping ke internet kita bisa pakai New Terminal yang ada di Android kemudian perbedaan yang lain antara iOS dan Android itu kalau kita lihat di awal tadi ketika pas akan login kalau kita lihat ketika kita pilih di Discover kemudian kita pilih salah satu router yang akan kita remote kalau di iOS itu dia tidak akan ditampilkan opsi apakah kita ingin meremote menggunakan Mac atau IP jadi kalau di iOS dia langsung secara otomatis akan menunjukkan ke IP address sedangkan di Android itu kita bisa pilih apakah kita menggunakan MAC address atau IP address oke seperti itu tadi untuk instalasi dan juga konfigurasi kalau kita ingin menggunakan mobile app untuk remote router kita jadi disini ada catatan khusus kalau kita ingin menggunakan mobile app yang pertama itu adalah untuk versi router kita itu dipastikan dia sudah versi 6 titik ke atas atau versi yang terbaru untuk versi 6 titik ke bawah itu dia belum disupport oleh aplikasi mobile app ini kemudian rekomendasi kalau untuk konfigurasi harian itu lebih baik kalau kita menggunakan perangkat PC atau laptop kemudian kita pakai aplikasi seperti Winbox atau mungkin juga Telnet atau SSH sedangkan kalau kita ingin menggunakan aplikasi ini menggunakannya untuk keperluan monitoring jaringan atau pas kebetulan kita di luar kantor sedang mobile atau juga kita konfigurasi seperti quickset ya konfigurasi ringan itu kita bisa pakai sedangkan untuk konfigurasi yang lebih detail kita bisa menggunakan aplikasi Winbox atau Telnet atau SSH melalui perangkat laptop atau PC seperti itu kemudian untuk perbedaan dan juga secara fungsi untuk Android dan juga iOS mobile app ini secara umum tidak ada perbedaannya kita tinggal pilih misalnya kalau perangkat kita yang punya itu Android kita bisa pakai mobile app di Android atau kalau pas kebetulan kita punya perangkat Apple kita bisa gunakan aplikasi mobile app ini di iOS tapi yang tadi penjelasan mengenai mobile app apakah teman-teman sudah ada yang pernah mencoba aplikasi ini? jangan lupa untuk kirim pertanyaan di kolom komentar kemudian kalau belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa share kemudian klik tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami demikian sampai jumpa di video berikutnya bye-bye